5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan semangat untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar Kita belajar di tema 2, subtema 3 pembelajaran yang ke-6 Apakah kalian siap untuk belajar? Ayo belajar bersama-sama Masih ingatkah kamu dengan kebiasaan Benny? Ya, ia biasa bekerja sama dalam permainan Apa saja yang dilakukan Benny bersama teman-teman? Pernahkah kamu melakukan permainan seperti yang dilakukan Benny di sekolahmu? Nah disini Benny sedang bermain sepak bola Pernahkah kalian bermain sepak bola bersama teman kalian? Pasti pernah ya Apalagi anak-anak yang putra Nah pasti suka sekali bermain sepak bola Bacalah teks percakapan berikut dengan cermat Apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola? Tanya Dayu Lalu sih Benny menjawab Setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan Untuk apa? Agar permainan berjalan dengan tertib Penonton juga harus tertib Penonton tidak boleh melempar benda-benda di tengah lapangan Kalau tidak tertib Akan mengganggu proses permainan Sama seperti tata tertib di sekolah ya Jika tata tertib tidak dipatuhi Pasti timbul akibat yang kurang baik Benar Kalau tata tertib di sekolah dijalankan Akan bermanfaat dalam kehidupan kita Kita akan terlatih untuk hidup lebih disiplin Selain itu Kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab Dengan kegiatan yang kita kerjakan Serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup Berarti kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah Akan berakibat kurang baik Kita pasti akan mendapatkan sanksi Kalau pertama kali melanggar akan mendapatkan peringatan dahulu Namun kalau sudah lebih dari sekali Akan langsung mendapatkan hukuman Jika pelanggarannya terlalu parah Orang tua kita akan dipanggil Nah dari percakapan ini Kita mengetahui bahwa tata tertib itu ada manfaatnya Apa manfaatnya adik-adik? Membuat hidup kita lebih disiplin Membuat kita berlatih bertanggung jawab Dengan setiap kebiasaan atau pekerjaan kita Membuat hidup kita menjadi teratur Nah sedangkan kalau kita melanggar tata tertib Itu juga berakibat yang kurang baik Contohnya kita akan mendapatkan sanksi Hidup kita akan kacau Nah makanya adik-adik Jika ada tata tertib Mari kita patuhi bersama-sama Apa yang kamu ketahui tentang sepak bola? Coba ceritakan apa yang kamu ketahui Tentang sepak bola adik-adik Kemudian bacalah teks berikut Yuk kita baca Sepak bola Benny gemar bermain sepak bola Satu tim sepak bola Terdiri atas 11 orang pemain inti Dan beberapa pemain cadangan Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya Dengan menendang bola ke gawang lawan Jadi pemain sepak bola itu ada 11 pemain inti Dan beberapa pemain cadangan adik-adik Nah tujuannya bermain sepak bola ini adalah Dengan mencetak gol sebanyak-banyaknya di gawang lawan Sepak bola dimainkan di lapangan rumput yang berbentuk persegi panjang Hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan di dalam daerah gawangnya 10 pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan Nah disini ada penjaga gawang yang boleh menyentuh bola Kalau 10 pemainnya tidak boleh menyentuh bola dengan tangannya Hanya menggunakan kakinya untuk menendang adik-adik Kecuali nanti kalau ada lemparan masuk Nah itu boleh melempar dengan tangan Ketika bermain di dalam lapangannya harus menggunakan kaki Untuk 10 pemain Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya Jika hingga waktu berakhir skornya masih imbang Dapat dilakukan undian Perpanjangan waktu atau adu penalti Wasit menggunakan peluit untuk memulai permainan Pelanggaran dan akhir permainan Nah disini kalau sampai akhir pertandingan Skornya masih imbang bisa diundi atau diberi perpanjangan waktu Sampai salah satu timnya itu mencetak gol Dan adu penalti Disini yang mengatur jalannya permainan sepak bola adalah Wasit Nah wasit ini mempunyai peluit dan nanti ada kartu Nah kartu ini untuk memperingatkan pelanggaran saat bermain sepak bola Diskusikan dengan temanmu makna kata berikut Buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut Nah disini ada kata-kata yang sesuai bacaan tadi Ada kata tim, inti, gol, gawang, dan penalti Nah kita mau cari tahu maknanya satu persatu Tim itu maknanya kelompok atau regu Jadi kalian bisa buat kalimat Satu tim dalam sepak bola ada 11 pemain Berarti satu kelompok dalam sepak bola itu ada 11 pemain Lalu ada kata inti Inti itu artinya paling pokok atau paling penting Nah pemain inti dalam sepak bola ada 11 Mulai seperti itu Lalu gol Gol itu artinya masuknya bola ke dalam gawang Coba adik-adik buat kalimat dengan kata gol Lalu gawang Gawang itu artinya dua tiang yang berpalang Sebagai tempat sasaran memasukkan bola Lalu penalti ada tendangan atau timbakan hukuman Karena melanggar peraturan permainan Nah ini makna dari kelima kata yang ada Adik-adik coba buat kalimat dengan kata-kata tersebut Dalam bermain sepak bola Alat yang dipakai adalah peluit, bola, dan kartu Ayo amati benda-benda tersebut Dan kalian bisa sebutkan ciri-ciri dari benda-benda tersebut Peluit Nah disini Kak Citra punya gambarnya Coba deh adik-adik sebutkan Apa sih ciri-ciri dari peluit ini? Dari warnanya Oh berwarna-warni Terbuat dari apa? Oh terbuat dari plastik Terbuat dari aluminium juga ada Lalu mempunyai tali Bisa menghasilkan bunyi Nah mungkin itu ciri-ciri yang bisa kalian sebutkan Coba kalian bisa tambahkan lagi ciri-cirinya Lalu ada bola Coba sebutkan ciri-ciri bola adik-adik Ya misalnya nih ya Berwarna putih, biru, atau putih, hitam Ada tulisannya berbentuk bulat Di dalamnya ada gasnya Ada udaranya di situ Lalu terbuat dari karet Mungkin ada juga yang terbuat dari plastik Yang biasanya dimainkan oleh anak-anak Nah coba kalian sebutkan ciri-ciri yang lain dari bola ini Lalu ada kartu dalam sepak bola Nah ini Ini adalah kartu yang dipegang oleh wasit Nah kartu ini Dipakai wasit Untuk memperingatkan tentang pelanggaran Jadi kalau kartu yang dikeluarkan kuning Berarti itu pelanggaran yang ringan Jadi tidak perlu ada hukuman keluar Tapi kalau sudah kartu merah Itu berarti pemain tersebut harus keluar lapangan Dan tidak boleh bermain lagi Kita cari tahu ciri-cirinya Nah ciri-cirinya yang pertama Berbentuk persegi panjang Berwarna kuning dan merah Terbuat dari kertas ya Nah disini kalian bisa sebutkan ciri-ciri yang lain Begitu adik-adik Masih ingatkah kalian Tentang pembagian yang bisa diubah dalam perkalian Nah pembagian itu bisa dicari hasilnya Dengan kita mengubah dalam bentuk perkalian Ini adalah contoh soal Yang kita akan cari tahu jawabannya Dengan mengubah pembagian tersebut Kedalam perkalian Jadi disini Kalian bisa lihat dulu bahwa 27 dibagi 9 Sama dengan titik-titik Karena titik-titik dikali titik-titik Sama dengan titik-titik Nah nanti yang kita kerjakan Yang bawah ini dulu adik-adik Baru kita ke pengurangannya Kita cari dulu hasilnya 27 dibagi 9 Kita ubah 27 dibagi 9 Sama dengan titik-titik Menjadi perkalian Nah bentuk perkaliannya seperti ini adik-adik Jadi titik-titik dikali 9 Jawabnya 27 Nah hasil titik-titik ini nantilah Yang kita jadikan hasil dari pembagian 27 dibagi 9 Nah untuk mencari tahu titik-titik ini Kita pakai perkalian Kita coba dulu 1 dikali 9 Itu 9 Pasti bukan 1 Kita coba 2 2 dikali 9 Sama dengan Ya 18 Oh ternyata belum 27 Nah Kita cari lagi Kita ubah lagi Dari angka 2 Kita ubah Atau kita coba Angka 3 3 dikali 9 Sama dengan Ya 3 dikali 9 Sama dengan 27 Oh ternyata cocok Kak Citra Berarti Hasilnya adalah 3 Kita tulis disini 27 dibagi 9 Sama dengan 3 Karena 3 dikali 9 Sama dengan 27 Baru kita tulis Pengurangannya 27 nya Dikurangi 9 Sebanyak 3 kali Sampai Angka Sampai hasilnya adalah 0 ya Jadi kita tulis begini 27 Dikurangi 9 Dikurangi 9 Dikurangi 9 Sama dengan 0 Jadi 27 Dibagi 9 Adalah 3 Kita lihat Untuk Contoh berikutnya 32 Dibagi 8 Sama dengan Titik-titik Karena Titik-titik Dikali titik-titik Sama dengan Titik-titik Nah kita cari tahu dulu 32 Dibagi 8 Kita ubah 32 Dibagi 8 Menjadi Perkalian Bagaimana bentuk Perkaliannya Ya titik-titik Dikali 8 Sama dengan 32 Lalu kita cari tahu Kalau kita umpamakan 1 Pasti tidak 32 Karena 1 dikali 8 8 Kita umpamakan 2 2 dikali 8 16 Belum 32 Kak Oke Kita umpamakan Diganti angka 3 Ya Kita urutkan saja Dari 2 lalu 3 3 dikali 8 24 Lalu kita Lihat nih Disini Hasilnya 24 Disini 32 Berarti belum cocok Adik-adik Nah kita cari tahu Kita umpamakan Disini 4 Nah 4 dikali 8 Ya 4 dikali 8 32 Maka Hasilnya adalah 4 32 32 dibagi 8 Sama dengan 4 Karena 4 dikali 8 Sama dengan 32 Lalu kita tulis Bentuk pengurangannya Berarti 32 Dikurangi 8 Sebanyak 4 kali Jadi seperti ini Jadi seperti ini Adik-adik ya 32 dikurangi 8 Dikurangi 8 Dikurangi 8 Dikurangi 8 Sama dengan 0 Begitu adik-adik Mudah bukan Untuk dipahami Nah selesai juga Untuk pembelajaran Kita kali ini Nah adik-adik Kalian harus tetap Semangat untuk Belajar Dan jaga Kesehatan kalian Tetap semangat Tetap kalian Harus menjadi Anak yang hebat ya Sampai jumpa Kembali Di video Pembelajaran Selanjutnya Tuhan Memberkati Jangan lupa Tekan tombol Subscribe Lalu Tekan loncengnya Tekan juga Tombol like Lalu Share Ke media Sosial Kalian Jangan lupa Untuk ikuti Media Sosial Kak Citra Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!